Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, selamat bertemu kembali dengan channel Tauhid Cinta Hari ini kita akan berdiskusi bersama, membicarakan tentang bahaya radikalisme dan terorisme Dan kemudian kita akan bicara tentang peran pesantren dan para santri untuk menangkal bahaya laten radikalisme ini Kenapa penting membicarakan bahaya radikalisme karena banyak penelitian mengabarkan kepada kita yang membuat kita merasa khawatir dan takut akan masa depan anak-anak dan cucu kita Tahun 2017 penelitian perhimpunan pesantren dan masyarakat atau P3M merilis sebuah hasil yang mengejutkan Dari 100 masjid pemerintahan, apakah itu kementerian, lembaga, dan BUMN Ditemukan 41 masjid yang sudah terpapar radikalisme Dengan taraf 7 masjid rendah, 17 masjid sedang, dan 17 masjid kemudian sudah terpapar secara parah Penelitian BIN 2018 mensitir sebuah kabar yang juga meresahkan kita, bahkan menakutkan kita 63 persen guru agama dari SD sampai SMA ternyata punya sikap yang intoleran terhadap orang yang berlainan agama Konten-konten media sosial, kalau kita lihat, kita dengar, kita baca juga begitu banyak konten-konten yang sudah mengajarkan, menuliskan sikap-sikap radikal, sikap-sikap kekerasan, intoleran, dan sebagainya Kenapa kemudian bahaya radikalisme? Karena pada tataran yang ekstrim, radikalisme melahirkan sebuah keyakinan agama yang kemudian kasar, kemudian keras, dan pada titik tertentu ideologi ini kemudian melahirkan sebuah semangat Bahkan membunuh diri, karena mereka mengharapkan surga dan bidadari yang menunggu Ada banyak ayat yang kemudian diajarkan oleh orang-orang yang memaparkan ideologi radikalisme ini Yang kadang-kadang sangat meyakinkan Mereka selalu menggunakan ayat Barang siapa tidak menggunakan hukum Allah Seperti Indonesia mereka hukumi sebagai hukum kafir dan tauhud Maka mereka disebut orang-orang yang kafir Mereka selalu menggunakan, mengajak anak-anak muda Masuklah ke dalam sebuah agama dengan cara yang kafir, yang utuh, dan tidak separuh-paruh Dan yang kemudian yang lebih mengkhawatirkan Mereka juga memaparkan sebuah ayat yang terus didoktrinkan kepada para orang-orang yang mereka ajak untuk mengikuti paham radikalisme mereka Dalam surat At-Taubat misalkan ayat 123 Allah mengatakan Hei orang-orang yang beriman Kalau kalian ketemu orang kafir bunuhlah mereka Agar mereka merasakan betapa kerasnya Umat Islam terhadap orang-orang yang tidak punya keyakinan yang sama dengan mereka Bayangkan kalau ayat ini terus diajarkan, didoktrinkan kepada anak-anak kita Mereka tidak bisa telaran, tidak bisa hidup berdampingan dengan damai dengan orang-orang yang berlainan keyakinan Oleh karenanya, saudara-saudaraku, kalau radikalisme ini tidak kita bendung bahayanya Tidak kita bendung paparannya Maka kemudian wajah Indonesia yang dulu terkenal menjadi bangsa yang telaran Bangsa yang santun, bangsa yang ramah Semakin hari akan terkikis rasa itu Oleh karenanya, kita ajak, kita panggil peran pesantren Terutama para santri Untuk menjadi garda terdepan menangkal radikalisme ini Kenapa pesantren dan santrinya menjadi penting? Karena mereka telah bertahun-tahun terbukti dalam sejarah Menjadi orang-orang yang punya andil terdepan Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia Bahkan kalau kita baca sejarah Tanggal 22 Oktober 1945 Ada resolusi jihad yang digagas oleh K.H.H.M. Ash'ari Sebagai pendiri NO Yang kemudian menyatakan Jihad membela kemerdekaan adalah mulia di hadapan Allah Gara-gara resolusi jihad ini Kemudian titik kulminasinya Pada tanggal 10 November Kita bisa mengusir penjajah Dari tanah negeri tercinta ini Maka kemudian tanggal 22 Oktober Ditetapkan sebagai hari santri nasional Tahun 1984 Dalam sebuah muktamar NO Di Siti Bondo, Jawa Timur NO dalam muktamar itu Sudah punya keputusan final Bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia Yang tidak boleh digugat lagi Atau bersifat final Bahkan bukan pada tahun 1984 Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka Tepatnya dalam muktamar di Banjarmasin Mengakomodir budaya-budaya lokal Asal budaya itu tidak bertentangan Dengan ajaran Tauhid Al-Mukhafadatu bil-kodimis soleh Wal-Ahdu bil-jadidil aslah Menjadi doktrin Yang mudah dipahami Dan familiar di dunia pesantin Dan para santri Mereka mengambil budaya lokal yang baik Tapi mengambil sesuatu yang baru Yang lebih baik Sehingga mereka tidak mudah Membitahkan Tidak mudah Melabeli syirik Terhadap budaya-budaya lokal Yang kemudian ketika Islam Datang berdialog dengan mereka Kenapa dunia pesantren Dan para santri Menjadi layak kita panggil Sebagai garda terdepan Menangkal radikalisme Karena di dunia pesantren Diajarkan sikap-sikap moderasi Dalam bertutur Berfikir Dan bertindak Moderasi sikap-sikap moderasi Itu paling tidak Dalam tiga hal Pertama diajarkan Prinsip tawasut Atau prinsip moderat Yang kedua Diajarkan prinsip tawasun Atau keseimbangan Antara dohir dan batin Antara yang simbol dan substansi Dan yang ketiga adalah Prinsip tasamuh Diajarkan hidup bertoleransi Hidup berdampingan Dengan orang yang berbeda Bahkan berbeda keyakinan dengan kita Melihat perbedaan Sebagai sebuah pelangi keindahan Dan bukan sebagai sebuah ancaman Dengan prinsip-prinsip moderasi Dan tiga prinsip yang saya sebutkan tadi Di dunia pesantren Dan di kalangan santri Diajarkan bahwa kita boleh Dan bahkan harus Beramar ma'ruf nahi mungkar Tapi tidak dengan jalan kekerasan Tapi bermakruf Beramar ma'ruf nahi mungkar Dengan jalan bil hikmah Dengan bijak Wal ma'u'idatil khasanah Dengan nasihat yang baik Wajadil humbillatihia aksan Dan seandainya kita harus berdebat Kita berdebat dengan cara yang terbaik Saling memuliakan Tidak menang-menangan Tetapi berdebat Untuk mencari kebenaran Selamat hari santri Mari kita panggil Para santri Indonesia Untuk berkiprah Lebih banyak lagi Menjadi garda terdepan Menangkal radikalisme Karena para santri Diajarkan Sebuah tanggung jawab keagamaan Sekaligus panggilan kebangsaan Bahwa Hubul Waton Minal Iman Mencintai negara Adalah bagian dan ekspresi Keimanan Selamat hari santri Sekali lagi Mudah-mudahan Ada manfaatnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Jelamat menikmati selamat menikmati